Halo semuanya, selamat datang kembali dengan saya di video channel Jadi di video kali ini, basok tok tok melewat Oke, jadi di video kali ini Aku bakalan nyobain Berprofesi sebagai petani Berhubung aku punya sawah kan Buatan aku, jadi kita bakalan Nyobain untuk berprofesi Menjadi petani Sama si Hideki Maybe aku bakalan ajak hewan peliharaan baru No, no, no Jadi aku bakalan ngambil monding Enggak, pokoknya nanti lihat aja deh Aku bakalan bawa kendaraan yang Very, very tradisional banget Kita bakalan menyesuaikan Pakaiannya Sebagai petani Aku gak tau petani pakaiannya kayak gimana ya Aku mau pake yang mana ya Hmm Inikah? Oh ini This is my personality Jadi ini adalah Rambut Identitas aku Yang menunjukkan identitas aku Oke, yes, oke Ini khas banget Baju pedesaan gitu Oh iya, btw Kayaknya aku bakalan buat pedesaan ya Di Sakura School Simulator Di lahan kosong itu Tapi Getau kapan Yang pasti, aku pasti Bakalan buat itu Oke Cengkar, dokter Oke, Hideki masih pake baju ini Kayaknya ini aja Oh iya, aku hampir melupakan sesuatu Pake warna coklat ini kan tadi Oke Udah selesai banget Kita bakalan langsung On the way ke sawahnya Oke guys Jadi kita bakalan Naik si kuda putih ini Untuk ke sawah kita Soalnya Tadi aku mau pake Kuda yang coklat kan Cuman Setelah aku tunggu Sampai sore Terus aku bawa lagi Terus aku skip waktunya Ke pagi lagi Ternyata kudanya ilang Oh Aku curiga Kalau misalnya Kuda itu adalah Hanto Soalnya aku ada pengalaman ya Aku tuh kan lagi buat Buat tempat audisi Indonesian Idol tuh Nah Tempatnya tuh jam 5 Atau jam 17an lah Nah disitu tuh aku denger Orang yang teriak Dan ternyata Orang yang teriak itu Kayaknya Hatsuki Atau Chika Dia tuh lagi naik kuda Tapi Dia tuh naik kudanya tuh Beda di tempatnya kan Kalau misalnya Yang asli tuh Kayak gini kan Naik di kudanya Tapi dia tuh Kayak ngambang gitu This is so creepy banget kan Itu bayangkan Aku lagi fokus ngedit Tiba-tiba Ada yang suara teriak Dan teriakannya tuh beda Gak kayak orang yang biasanya Kita tabraki tuh teriaknya Ah pokoknya itu serem banget Sumpah Oke guys Jadi kita bakalan langsung On the way aja Pake si kuda putih Poninya lucu sekali Hihihi Oh iya Right the way anyway Kita perkenalkan diri dulu ya Halo guys Nama aku kuda poni Jangan lupa Panggil aku kuda poni Aku adalah Kuda yang baik hati Aku adalah Kuda Dengan jenis kelamin perembulan Jadi Kalian bisa panggil aku Sebagai unicorn Oke On the way Kita bakalan langsung Kesawah kita Tapi kayaknya Kita harus pake Jalur ini ya Nah kalo misalnya Kita pake Jalur kendaraan Nanti si kudanya Bisa ketabrak Terus dia meninggal Bahaya banget kan Oke Nyaris Kan tertabrak Oke Kayaknya Si kuda ini Harus lewat Jebra cross ya Karena dia kan Hewan gitu Bukan kendaraan Sinapa Lewat papa Oke Biarkan 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 Melintas dulu Oke Waktunya Menyebrang Ke jebra cross Dan sawah kita itu Ada di kanak kosong Jadi Ya lumayan deket sih Cuman lurus doang Tapi kasihan juga kan Tapi kuda kita Takutnya kesakitan Bahwa Bebot kita Sangat berat Eta bong Kenapa ada yang Bolos What Kayaknya tau ide Kenapa dia Bolos What Apa yang terjadi pada dia Mungkin dia lagi Selat ya Sama temen-temennya Ketika mobil Alphard Bertemu dengan kuda Sudahlah Alphard merasa Paling Mendunia Dan kaya raya Yeay Bentar lagi Sampai sawah Oke Finally Sawah kita Deket banget Tapi Sebelumnya Kita harus Lihat kanan-kiri Takutnya ada mobil Karena kita Sama-sama Makhluk hidup Kalau misalnya Kita kena tabrak Kita bisa meninggal Kosong ya Kayaknya Oke Naik sini Ayo dah Ayo dah Eh Susahnya Gimana Oke Kayaknya si kuda Nyaris Boss Hampir saja Kuda emotku Ini Tertabrak Mobil biru Oh OMG Bentar-bentar Kuda Aku akan Memberikanmu Jalan dulu Sedikit Aku bakalan Pake Plur Oke Plur 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 Ini adalah Lantai Oke Udah deh Kayaknya kita Change material Semoga aja Kudanya bisa melintas Kesini Oke Wow Apa yang terjadi Denganmu Soalnya Kasian juga Kalau misalnya Si kuda Dibiarin di pinggir jalan Jadi kita bakalan Pakekin dia aja Semoga bisa Sangat curang sekali Please Bidip Oh Seorang laki-laki Harus tak mau jawab Mengambil Kuda Kuda Waiting Nih Stuck di sana Please Nyari saja Kau hilang Bisa-bisa Kamu Bertarung Dengan Z-Girl Kamu bakalan Bertarung Kecepatan Dengan Z-Girl Oke Kita bakalan Naikin Ke tangga Yang file Ini kan Bukan Bukan Ini apa I don't know Pertanya kita bisa Melintas Siap Pintar sekali Oke Dimana ya Parkirnya Kayaknya kudanya Bakalan kita Pake buat Ngebajak sawah Bisa gak sih Oke Turun Oh ya Aku lupa tadi Udah Come with me Kudanya Oh namanya Si horse Oh Cantinya Si dakep Aku bingung Mau ngapain Di sawah ini Jadi ini adalah Sawah kita Investasi Investasi Jadi ini adalah Sawah aku Dan Hideki Suatu saat Nanti kita bakalan Tua Dan nanti kita bakalan Ngurusin Sawah-sawah ini Eh betapa Udah 3 minggu Tapi belum berpadi Juga ya Gara-gara kita Lupakan Dan tidak kita Rawat Oh what Oke guys Jadi hal pertama Yang bakalan kita Lakuin Di sawah ini Adalah Aku bakalan Nyampiin dulu Kayak Karpet Terus makanan Buat nanti kita Break Pas istirahat Abis Nyawa gitu Abis ngerambas Gitu Oke Yang pertama Aku udah nyiapin Karpet Ini Terus nanti Aku bakalan Nyiapin Beberapa menu Makanan Untuk kita Santap Oke Aku udah Siapin hidanganya Disini ada Nasi Terus ada Kayak Sayur Terus Aku siapin Piringnya juga Tapi Ada yang aku Lupakan Yaitu Minuman Oke Aku lupa Ada satu lagi Yang lupa Aku perlu Jabatan Mungkin Karena kan Kalau kita duduk Itu harus Pakai jabatan Tapi Kayaknya Untuk jabatannya Bakalan Aku transparan Aja Transparan Oke Hilang Oke Kita coba Bisa duduk Oke Masih bisa Duduk Ting 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 Tingbal balik Pusy Nah Akhirnya Beli Bentar Aku Nyiapin Minumannya Dulu Kalau Misalnya Siang Siang Itu Kayaknya Kita Enaknya Makan Sesuatu Yang seger Maksudnya Minum Minuman Yang seger Lemon T Mungkin Oke Orange Juice Juice Orange Juice Manakah Di atas Donk Kenapa Bisa Tiba-tiba Muncul Di atas Oke No problem Kita Tinggal Kebawain Aja Kan Susah Banget Masuk Sayur Please Berhubung Hideki Suka Kopi Jadi Ya Udah Sih Terus Radia Jadi Aku bakalan Hidangin Kopi Aja Wah Tidak Ini terlihat Sangat Bahagia Sekali Kedua Orang Kekasih Yang hidup Sederhana Di Tengah Indah Sawah Menurut Aku Ini Lebih Romance Lebih Romantis Karena Kesannya Sederhana Cuman Gimana Sawah Itu Kesannya Adem Gitu Oke Jadi Udah Kita Siapin Hidangan Makan Jadi Kita Working Time Kita Bakalan Jadi Petani Untuk Hari Ini Oke Jadi Kita Akan Menempatkan Menempatkan Posisi Pekerjaan Dulu Untuk Kaum Lelaki Apa Kalian 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 Lihat Sendiri Di Sini Ada Ijo Ijo Gitu Kan Ini Kita Anggap Rumput Yang Rumput Yang Wajib Dipotong Gitu Kan Ngabalaan Oke Jadi Karena Aku Sebagai Lelaki Aku Akan Memotong Rumput Bentar Bentar Kita Bukan Cari Posisi Yang Pas Dulu Aku Butuh Sesuatu Untuk Memotong Rumput Apa Oh Bukan Duit Bukan Duit Jadi Aku Butuh Pisau Ya Karena Disini Gak Ada Cangkul Atau Apalah Itu Kita Pake Kitchen Knaip Gak Sampai Bos Wadaw Kita Punya Kursi Elite Sekali Petani Macam Apa Ini Oke Gak Bapas Yang penting Kita Nyantuk Gitu Kan Daripada Kita Gak Bisa Jongkok Apa Yang Mau Dipotok Nah Kalau Gini Kan Enak Please Tidak Sepertinya Aku Memotongi Pakku Sendiri Tapi Gak Papalah Kita Menghayal Saja Kan Wah Teman Ternyata Terik Mataharinya Sangat Sangat Membuat Kulit Kita Matang Untung Kita Pake Duduk Yang High Quality Jadi Tidak Akan Menembus 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 Sunscreen Yang Saat Ini Aku Pakai He Oke I Am Girls Aku Bertugas Sebagai Apa Kita Bukan Bercocok Tanam Ya Mayby Karena Ya Sebenarnya Masih Ada Padanya Kita Cocok Tanam Tapi Ada Sedikit Yang Kopong Kopong Lihat Ini Lihat Ini Banyak Yang Gini Tuh Yang Jarang Oh My God High Terkenan Debu Kotor Tenang Air Sawah Disini Bener Bener Jami Banget Udah Aku Bilangkan Kita Bisa Mandi Disini Oke Bercocok Tanam Again Kita Bakalan Pakai Puniture Ceritanya Kita Pakai Benih Padinya Yang Pakai Island Kitchen Eh Salah Bang Oke Guys Tanam Tanamin Jadi Ceritanya Padi Orok Padi Kecilnya Itu Kayak Gini Tapi Sebenarnya Kalau Padi Itu Berasal Dari Padi Sebenarnya Padi Itu Kayak Benih Benih Gitu Kan Benih Itu Kayak Benih Gitu Tapi Ya Karena Kita Gak Punya Benih Jadi Kita Langsung Jadiin Aja Kayak Gini Jadi Ini Adalah Padi Kids Anak Padinya Kecil Warnanya Warnanya Masih Kayak Kalem Gitu Kan Belum Cegrai Kayak Ibunya Next Ke Yang Kosong Ini Juga Kosong Oke Aku Bakal Kopi Prain Kita Tanamin Tanamin Aja Ke Sini Sini Ya Panyuli Sebelah Sini Kayanya Udah Bagus Ya Tapi Masih Ada Yang Kosong Tolong Oke Gak 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 Lihatlah My Boyfriend Dia Sangat Rajin Sekali Tidak Salah Aku Memilihnya Sebagai Pacarku Memilihnya Menjadi Pacarku Oke Kita Lanjut Menanam Lagi Dimana Teman Teman Yang Kosong Carikan Aku Lahan Yang Kosong Banyak Banget Menur Aku Oke Lahan Kosong Cek Sini Kosong Lagi Kosong Lagi Dan Ini Kenapa Ya ampun Kayaknya Ini Padi Kita Rusak Soalnya Dia Beda Sendiri Warnanya Kayak Membusuk Tanam Taim Tanam Taim Menadam Padi Di Sawah Tanam Taim Menadam Padi Di Sawah Tanam Taim Menadam Padi Di Sawah Lelah Sekalian Menjadi Seorang Petani Sampai Kakiku Pegel Pegel Oh My God Eh Gak Kerasa Sekarang Udah Jam Tiga Ya Harusnya Kita Udah Istirahat Kan Oke Baiklah Kita Akan Nyuruh Mahideki Dia Potong Rumput Di Sana Aja Yang Lain Akan Dipotong Tuh Kan Masih Ada Rumput Nya Ada Rumput Oke Rappopo Kita Bakalan Ajak Mahideki Makan Dulu Karena Sudah Siang Sekali Malah Udah Malah Sore Ya Bisakah Kau Menyingkirkan Pisau Terlebih Dahulu Aku Merasa Ingin Aku Merasa Akan Dibunuh Ole Oh My God Oh Baiklah Aku Akan Menyimpan Pisau Kuk Ini Udah Mintel Ya Pisau Ternyata Kita Lupa Kita Ada Kuda Kasian Banget Oke Sebelum Kita Sarapan Aku Bakalan Ngasih Dulu Dia Makan Pake Rumput Rumput Yang Udah Tadi Kita Potong Itu Kan Sama Si My Bo Pans Masih Banyak Rumput Yang Belum Kepotong Tapi Yowis Ben Oke My Unicorn This is For You Selamat Makan Siang Dengan Rumput Yang Sangat Rindang Kalau Kamu Mau Minum Kamu Boleh Minum Di Galeng Aja Di Galeng Maksudnya Di Air Yang Ada Di Sewa Itu Deket Kok Ya Na Oke Kita Bakalan Break Dulu Istirahat Abis Itu Kita Mau Ngapain Lagi I Don't Know Harus Loncat Ya Please Halusnya Kita Kayak Pake Tangga Gitu Disini Cuman Agak Sempit Aja Oke Waktunya Makan What Kenapa Nembus Disini My Baby Oke Ini Sangat Romantis Sekali Ya Makan Di Tengah Sawah Berdua Kayaknya Kita Beda Posisi Aku Sebelah Sini Soalnya Nanti Minum Aku Bakalan Minum Dulu Ini Oh my god Segar Banget Di Tengah Terik Matahari Kita Menyantap Orange Juice Ini Adalah Best Part Kalo Misalnya Kita Ke Sawah Itu Yaitu Makan Gak Tau Kenapa Segini Sederhananya Pemakanan Kita Pas Sawah Itu Rasanya Enak Banget Gak Ngerti Lagi Oke Aku Mau Minum Dalgondil Ini Dalgondil Ini Kesenengan Si Deki Banget Ya I'm Happy To Be All Ya Walaupun Udah Dingin Si Kopinya Maybi Disini Aku Cuman Makan Sama Nasi Terus Ini Kayak Sayur Santan Gitu Harusnya Kayak Ada Lalapan Gitu Biar Enak Gila Sih Senjanya Membuat Kita Terlalut Ter Terlarut Bukan Terlalut Tapi Biasanya Kalo Misalnya Sore Hari Itu Suka Banyak Nyamuk Ramuk Nyamukan Di sawah Tapi gapapa sih Terus ada suara Jangkrik Krik 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 Itu Karena aku Udah selesai Makan Dan aku Udah Kenyang Aku Bakalan Mandi Di sawah Yeay Senang Sekali Mandi Di sawah Karena Airnya Ini Begitu Journey Gak Ada Kayak Lumpur Lumpurnya Oh ya Kayak Kita Bakalan Mandiin Si Unicorn Karena Dia Udah The Kill Banget Kesian Dia Cakep Cakep Kodak Kill Oke Eh Kasian Dia Oke Kita Bakalan Mandiin Dia Jangan Sampai Kena Padi Kita Aja Gitu My Boyfriend Bantulah Aku Memandikan Kuda Putih Kita Yang Ini Kan Position Yang Tepat Disini Kayaknya Kita Harus Agak Pinggiran Atau Gimana Jangan Sampai Kena Air Tidak Lah Bisa Bisa Sawah Kita Rusak Kena Kuda Oke Disini Aja Kita Turun Enak Sekali Jadi My Boyfriend Tinggal Minum Minum Bantu Aku Tak Mau Oke Kita Bakalan Ajak Dulu Kemarin Bantu Aku Membersihkan Kuda Kita Yang Sudah Dekil Endek Kumal Ini Baiklah Lihatlah Dan Bukalah Mata Hatimu Saatnya Dekil Dan Kumal Namun Semangat Nyata Kan Pernah Pudar K Unicorn Jadi Kudaku Jalan Aja Oke 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 Jadi Kita Bakalan Bersihin Ini Hai Terus Bang Hideki Masih marah Ya Kayaknya Sama Aku Soalnya Aku Masih Punya Tiga Lelaki Cadangan Dan Dua Pranzon Aku Lupa Aku Belum Mentusin Mereka Bentar Bentar Kita Naik Dulu Tadi Aku Kegeser Kudanya Jadi Kesana Ulala So Cuties Btw Lucu Banget Sih Aku Salpok Sama Poni Si Kuda Ini Lucu Banget Kayak Kucing Aku Di Rumah Namanya Marvel Dia Warna Putih Dan Banyak Kutunya Eh kok Matanya Merah Ya Ih Seram Guys Gak Kerasa Banget Udah Sore Kita Berarti Udah Lama Banget Ini Mandiin Kuda Ya Jadi Ginilah Aku Yang Bersiin Kudanya Dan Hideki Cuman Megangin Selang Air Doang Doang Kebalik Gak Menurut Kalian Harusnya Itu Kan Cewek Ringan Ringan Cewek Yang Berat Berat Tapi Ini Malah Kebalik Hanya Help Tapi Kepapa Dih Demis Sejati Kita Harus Berbaik Hati Oke Bersihkan Badannya Yang Kuman Tapi Kau Udah Aku Sikat Sikat Tapi Kau Masih kotor Ya Apa Bakat Dia Macem Tuh Ditaktirkan Untuk Menjadi Kuda Yang Sang Kotor BTW Aku Sedikit Takut Juga Sama Kuda Ini Katanya Kan Gak Ada Bayangannya Kan Kenapa Bener Donng Help Gak Bayangannya Oke Coba Kita Aku Bakalan Ganti Shadow Angle Jujur Aku Gak Pernah Perhatiin Ini Tapi Bener Sia Aku Pas Itu Lihat Gak Ada Bayangannya Please Oke Jadi Udah Sari Kita Harus Pulang Pertani Kita Harus Panas Panasan Kan Kadang Juga Kita Harus Sampai Sore Apalagi Kita Kayak Motongin Bawang Gitu Sampai Sore Oke Guys Jadi Kita Bakalan Back to Home Wow Ada Mobil Ada Mobil Aku Juga Heran Kenapa Mobil Itu Cuma Bulak Balik Aja Taksi Bukan Apa Bukan Tapi Mereka Kerja Kerja Cuma Bulak Balik Doang Enih Banget Tapi Udah Kita Oke Guys Thank you Banget Buat Kalian Yang Udah Nonton Video Aku Jadi Itulah Hari Pertama Aku Menjadi Seorang Atau Berprofesi Sebagai Petani Dan Menurut Aku Seru Juga Sih Karena Adem Eh Bukan Adem Malah Sedih Kita Lebih Menyatu Sama Alam Gitu Ya Best Part Itu Yang Aku Suka Pas Lagi Kesawa Itu Aku Sukanya Kayak Gini Ya Pas Makanya Gitu Gimana Sederhana Tapi Buat Kita Bahagia Oke Guys Thank you For Watching See you In Next Video Jangan Lupa Request Konten Untuk Video Selanjutnya Bye Bye Kabur Jangan Tanya Tanya Bacow Ska Tanya � Tanya